Polisi juga malah ini juga bingung Tidak ada masalah Makanya Kalau dia bukti ini Tidak kelihatan Tapi pas ketemu ada kayak nyimpen korek Selamat siang Tribuners Bersama saya Triaulandari Inilah update berita terkini Yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan Disini ibu doang Disini saya doang Disini Aris Memnya Nah besoknya baru Yang lain-lain Kita mau bilangin Mesin airnya gak apa-apa Mesin air gak apa-apa Listrik gak apa-apa Ini dari mana Lagi bingung Siapa sih sabotase Kata ya gitu ya Gak sih sabotase gini hari Tidak apa Tidak ada Tidak ada Tidak ada youtube ya Pada awalnya Saya sih dapat laporan dari warga Dapat laporan dari warga Bahwasannya terjadi Pembakaran Itu juga ada di wilayah saya juga Di tempat Samping rumah saya Pecis Nah itu Yang dibakar itu Lapel yang digantung Di pagar rumah Tapi sempat ketahuan Nama yang punya rumah Disingkirkan Dan Disiram lah Nah tapi kejadian yang berikutnya itu Ada di kejadian di AT17 Itu kontrakan Kontrakan Jemurannya Dibakar Kira-kira Kalau misalkan sekarang Udah gini Ada 10 10 jemuran lah Yang terbakar Itu untungnya Untungnya ketahuan Sama warga lain Jadi tidak melempek Kemana-mana Takut Yang saya takutkan itu Disini kan Padat penduduk nih Padat penduduk Kalau misalkan Terjadi kebakaran Seperti itu Penangannya ini Agak lama Soalnya Dari damkarnya itu Masuk ke wilayah kita Itu agak rumit Agak susah Untuk wilayahnya Gang-gang kecil Untuk akses Mobil pun Hanya terbatas Hanya satu jalur Yang bisa buat Mobil besar Yang bisa masuk Jadi Yang kita takutkan Seperti itu Nah yang kita untungan itu Yang di kontrakan itu Atas pelafonnya itu GRC Jadi tidak terbakar langsung Keburu orang tahu Jadi keburu-keburu Yang jemuran itu Bisa kita Singkirkan Dan kita Siram Kita padamkan Terus Ada rempetan lagi Yang di RT Di RT 8 Itu pun sama Jemuran yang dibakar juga Jemuran yang dibakar Tapi itu keburu Ketawa namun punya rumah Jadi udah Rempetnya sama Cuma sekedar Dipager Dipager Sampai Ya lama juga Kan falter itu Ada tutupannya Yang mika-mika-mika Yang plastik itu Itu juga sempat Kebakan juga Nah disitu Nah kita Kita berasumsi Bahwasannya Ini Warga udah banyak Berasumsi bahwa Banyak yang ini Ini harus di Setangani segera Resah Resahan warga itu Ditakutkan Ditakutkan Dia itu Eksekusinya ini Malam hari Pas orang pada tidur Terbakar Nah udah Kelar semuanya Begitu Makanya kita Sebagai pengurus RT Disini kita Ada 3 RT Kita kolaborasi Berikut juga RW nya juga Kita harus tangan ini Secepatnya Jadi Nah kebetulan Di wilayah kita Ada CCTV Yang terpasang Nah Di dekat Kejadian yang Di kontrakan tersebut Nah setelah Kita buka CCTV Nah Dapatlah Pelaku Yang Ini masih Statusnya Ya Tersangkat Kita lah Jadi Kita tanyakan Dulu Ini Pelakunya itu Masih Di bawah umur Masih Kalau ditanyakan Kelas 4 SD Akhirnya kita tanyakan Tapi masih berkelit Dengan alasan Alibinya Dia lah Bahwa bukan dia Nah kita kembali lagi Dari CCTV Kita rewind CCTV tersebut Sampai Posisi Bener-bener Gak ada lagi orang Yang selain dia Akhirnya Pas sudah Kita Kita dapatkan Setelah kita dapatkan Kenjelasan dari CCTV itu Kita tanyakan lagi Kepainnya ini Berikut orang tuanya Nah Dari pihak orang tuanya Yang kalau memang dia Pelakunya Ataupun ini Ya terserah dari ini Mau di Apain juga Mau dibawa umur Silahkan Tapi tolonglah Ada peninjakan Namanya juga masih Anak Di bawah umur Kalau kita sih Sebagai Pemanku masyarakat Sinjawa RW pun Kita juga Pengen Sekedar pengen Tahu Kejelasannya Biar gak merembet Lagi kemana-mana Yang penting Pelakunya ini Sudah mengakuti Ketahuan Dia Gitu Ini pun masih Kalau dikatakan Itu Ketahuannya itu Masih Lewat Pembuktiannya Masih CCTV Yang masih CCTV kabur Sedangkan Kalau misalkan Dia melakukannya sendiri Ataupun ini Belum ada Belum ini Tapi Terduganya ini Yang terduganya ini Dia kaburnya Dari tempat tersebutnya Ini yang kita ini Soalnya gak ada lagi Selain dia yang ada disitu Pas kejadian Jadi kita tanyakan Akhirnya Nah Terus Ini Yang kebelakangnya Ini kita ini Lagi Tahu Itu anak Masih Kayak Model Punya Punya Sudah Terima kasih Terima kasih.